Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Niko di Niko channel nah temen-temen ini kita sudah sampai di pertigaan kalau lurus ke arah kepanjian temen-temen kita belok kanan ini ke arah blitar hasil kalah blitar tapi saya nggak mau ke blitar ya saya hanya ingin menunjukkan jalan sini temen-temen ya kondisi jalan sini jalan lingkar kepanjian temen-temen kalau saya lihat di Google Map itu disini namanya jalur lingkar kepanjian kalau nggak salah ya jadi seperti ini kita lihat di sini nah saya dulu pertama kali lewat sini itu sekitaran tahun 2013 temen-temen jadi waktu mudik ya waktu mudik ke Klaten sebelum ada tol transjawa saya mesti lewatnya sini karena saya lewat blitar terus lewat terenggalek terus kemudian lewat ponorogo lewat mesti naikku ponogiri sampai ke Klaten temen-temen sego pro se oke nyala nah disini jalur ini ini sebenarnya adalah jalur lingkar yo namanya jalur lingkar tadi ya jadi jalurnya bukan lingkaran tapi melingkar melengkung gitu ya kayak yang di Madiun dulu juga ada jalur lingkar Madiun kebetulan ini anginnya kencang banget temen-temen ini saya bawa apa bawa drone ini saya rencana ini mau menuju ke sana temen-temen mau menuju ke lembah Indah Malang hasik LL LIM saya tanya sih katanya masih tutup sih tapi enggak papa saya ingin menunjukkan perjalanan saja ya ke sana sama ngedron-ngedron tapi kok anginnya gede banget yo kebetulan ini siang menjelang sore temen-temen jadi sudah pulang kerja sudah libur hahaha terus kita ini disini ada rumah makan ini disini ini saya kecepatan 40 temen-temen coba tak pelan-pelankan lagi yo cepatan perang jalur kecepatan perang cepatan 20 yo terlalu peran Nah itu bapaknya ngebut iku jadi enggak ngebut sih nah ini nanti saya akhiri videonya di akhir di jalur lingkarnya temen-temen ya jadi kita ingin melihat saja disini karena memang di daerah Kabupaten Malang sendiri masih banyak sawah nah ini kanan kiri ini sawah saya dulu kalau kecil tunggu lewet cari belut di sawah ini karena rumah rumah saya di desa jadi saya apa cari belutnya juga di sawah enak ibu ada trik-triknya untuk mencari pelut kapan-kapan golek pelut nahi pengen aku ini disini ada banyak pohon-pohon temen cuma jalannya itu tadi ya kalau dulu sih masih bagus sekarang ternyata sudah banyak tambalan dan agak bergelombang ya banyak yang pecah juga mungkin karena yang lewat truk-tuk juga dan ini tadi saya perjalanan dari kota Malang ke sini tuh rame banget temen-temen rame nya tuh ya karena ada macet sedikit di pabrik gula kebonagung tadi karena nih bulan-bulan Mei Juni Juli sampai Oktober November itu biasanya giling tebu jadi mesti truk-truk tebu tuh pada lewat temen-temen nah seperti ini jalannya kondisi jalan lingkarnya jadi kalau buat temen-temen dari kota Malang ya dari kota Malang menuju ke arah Blitar lewat kepanjian sini jadi enggak usah lewat kotanya kepanjian temen-temen lebih kalau saya sih lebih prefer lewat di sini ya karena enggak enggak macet ya jalannya kondisinya seperti ini kita bisa menikmati pemandangan pohon-pohon pohon-pohon via terus apa kalau misalkan ada yang tanya ini tak jawab di sini ya saya menggunakan GoPro Hero 7 Black temen-temen ya tak tulis di deskripsi juga ya kadang-kadang masih ada yang temen-temen tanya tapi enggak popos ini saya jalannya tetap empat puluhan ini ya empat puluh empat empat puluh tiga kilometer per jam kalau enggak salah di sini nanti tuh ngelewati apa ya hutan-hutan itu temen aduh nabrak kupu-kupura ngelewati hutan-hutan jadi harus hati-hati di sini saya dulu di kesini tuh naiknya mobil temen-temen dulu saya naik mobil Honda Grand Civic tahun 90 terus setelah saya ganti saya naik mobil Mitsubishi Lancer evo3 atau CB4 sih tahun 94 menurut manual ya sebelum saya ganti ke metik ini nah ini kita melewati jembatan jembatan apa ini kalau jalur lingkarnya ya seperti jadi ya sebenarnya bukan melingkar ya cuma jadi dia tidak tidak melewati jalur utama ke kotanya tapi dia melingkar agak keluar jadi agak panjang memang memang agak jauh kalau misalkan mau ke kepanjen ini ada Taman Puspa ini Kabupaten Malang ini loh ini tak maksud ya ini temen-temen ada warung-warung juga ada press area yang mau ngopi-ngopi mau beli mie biasanya kalau warung-warung kayak gitu tuh jualannya mie enak di sini kalau kita masak sendiri beda rasa nih ngomong-ngomong miku oh miku nyala ding nah ini loh temen-temen yang tak bilang tadi loh ini ada truk tebu ini tergandengan ini temen-temen buh sangat ngerek tapi rege tebunya nah ini ada rumah apa itu perkeman apa pengemo tulisannya udah enggak 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 begitu kebaca cego pro oke nyala ini enggak tahu nanti videonya mungkin agak pendek temen-temen enggak begitu panjang ya karena memang jalurnya sendiri tidak begitu panjang tapi ya enggak apa-apa weh paling sekitar 10 menit paling ngasih konok kijang ada hewan disini hewan dari besi namanya kijang Toyota kijang cering-cering-cering itu panter ding ini dikir ini juga ada tebu temen-temen jadi kalau di Malang itu ada pabrik gulanya pabrik gula kebonagung sama pabrik pabrik gula krebet temen-temen ini tebunya itu biasanya giling kalau enggak ke kebonagung ke krebet ini ada yang jualan sotokoya rawon kopi ketan tapi tutup ya karena korona ini kayaknya temen-temen ini tebunya masih kecil-kecil anginnya gede banget ini ya moga-moga aja enggak hujan karena kemarin sore itu malang hujan deris banget sampai malam tapi hujan reda hujan reda hujan reda gitu enak ya jadi kalau temen-temen ada yang tahu lembah indah malang silahkan tuliskan di komentar temen-temen apakah recommended kita tahu enggak yang jelas saya tadi sudah kontak yang ada di sana itu infonya katanya belum buka masih bukanya mungkin perkiraan bulan depan atau satu bulan lagi unasik Timor Leste hasil bukit-buk mobil Timor yang ngebut ini ada warung lumayan ini sebelah kanan ini lumayan enak koyo eh Hai nah truk tergede itu terkakwa itu tadi di sini ada yang diratakan ini mau dibangun perumahan apa yoh yang mau beli lahan di sini asik agak jauh dari kota nah disini juga ada de desi tinggil rumah makan tradisional desi tinggil asik desi tinggil ada bagindas coklatos ini ada SPPBE SPPBE singkatannya apa yoh kalau disini ada SPBU SPBU singkatannya apa yoh nah ini eh sebentar lagi ini udah udah mau nyampe kali yoh berapa menit di video ini yoh karangkates Blitar lurus TPA wisata edukasi telangagung kiri TPA wisata Taman Pendidikan Al-Quran wisata atau tempat pembuangan akhir nggak ngerti singkatannya Singapur kita lurus ya Nah kalau ke Gunung Kawi temen-temen itu ke kanan sana ya kalau ke karangkates Blitar ke kiri Nah kita ke kiri dulu nanti di video sebelumnya mungkin ya atau setelahnya ini nanti akan saya tunjukkan ke kanan ke arah Gunung Kawi tapi kita ke kiri dulu ya ke arah kota Kepanjen atau ke arah Blitar nah seperti ini ya jalannya semudah mulai rame lagi asik timore banter meneh ya ngebut meneh anginnya gede tenang nih ada yang nyegat bis atau angkutan itu oke ini tadi jalannya lumayan geronjal temen-temen ya lumayan jelek bukan lumayan bagus tapi lumayan jelas jadi harus hati-hati karena mungkin yang lewat terk terk juga sih tergede-gede juga ini ada SDN telangagung uh ya seperti ini Ih cuci bat cover asik ini ada emasnya naik Jupiter Mx ini saya naik motor Bunda Unyu PCI temen-temen ini ini saya pelan-pelan dari tadi yang 40 kalau nengong-nengong seperti apa ya Gopro ini nyala yo Oke nyala 8 menitan ya paling ya sekitaran mentok 10 menit ini nanti ya Wah ini ada singok emas ini singok emas hehehe singoneng buyunnya lucu hehehe ini ada yang jual burung ini di sini yang mau beli tanah di sini temen-temen monggo silakan nah di depan situ sudah mendekati pertigaan moko kepanjir makasih ya videonya sampai di sini nanti untuk perjalanan selanjutnya lewat Karangkates menuju ke Blitar ke waduk Karangkates itu nanti akan saya buatkan silahkan tunggu terus videonya di channel saya Oh ya ada yang jualan kembang ini tak kira janur ini Oke saya mau ke naik dulu ya mau ke lembah Indah Malang videonya ada di channel saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Niko channel cekibro cek muternya nanti kio kukuh warung enak ini enak jadi kemana madep mantep asik segera lagi sangat menitan ya hampir sepuluh menit cek tak gendep ke sepuluh menit terus ya nah yuk sampai sampai anu tulisan selama jalan iku yuk tapi was tak cekibro 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 tapi saya terus nah iki oke kita muternya di pom bensin aja itu selama jalan eh muter di pom bensin aja wis oke 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 kita sampai pom bensin di larang parkir disini kecuali beli bensin oke teman-teman nah kalau ke kiri ini ke arah Blitar kalau ke kanan itu ke arah kota Malang oke wis sampai disini yaадцacki Terima kasih telah menonton